Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube mama salin di video kali ini mama salin mau ajak teman-teman untuk camping bersama keluarga sebenarnya camping ini terjadi gitu ya karena aku jagain anak aku teman-teman jadi kakak Seika itu sedang camping bersama sekolahnya karena merasa khawatir akhirnya aku mengendap-endap gitu ya tidur di private glamping yang deket banget dengan acara kemah kakak Seika aku check in kira-kira jam 1 siang teman-teman dan kamar yang aku dapat adalah kamar tipe bromo untuk kamar ini harga per malamnya adalah 450.000 rupiah yuk langsung aja kita lihat dalam kamarnya seperti apa ya teman-teman untuk kamar tidurnya lumayan luas teman-teman disini sudah tersedia AC dan juga TV kasurnya juga kelihatan empuk banget kita masuk ke dalam kamar mandi ya untuk kamar mandinya ada tempat wastafel gitu kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah yang ada di sebelah sana untuk kamar mandi dan kamarnya ini cukup bersih dan masih sangat bersih karena mungkin baru ya mungkin baru satu tahun atau dua tahunan gitu private glamping ini berdiri jadi masih bagus banget sebelum mengantar kakak Seika untuk berkumpul bersama teman-teman dan juga gurunya kita kasih makan dulu ya karena kita masih belum makan siang teman-teman untuk makan siang kali ini kita mau pilih makan bakso jadi tadi pada saat otw ke tempat ini kita bungkus beberapa bakso teman-teman dan kita sudah sudah persiapan gitu ya jadi bawa kompor panci mangkok dan lain sebagainya supaya tidak pinjam-pinjam lagi ke tempat glampingnya suasana di sore hari sudah sudah mulai adem di sebelah sana rame karena ada acara teman-teman jadi itu kayak mau acara apa ya tadi itu ya ulang tahun Kakak Selin tendanya di sebelah sana yang warna orange-orange itu tapi aku nggak bisa kunjungin biarin aja dia di sana nah seperti ini karena malam-malam ada angin jadinya ditutupin pakai kardus sebelah kanan kiri sama depannya teman-teman dari tadi itu nggak panas-panas saat menggoreng tahu gimana bu tahunya lama karena ini angin kebetulan di sebelah sana itu lagi ada pesta teman-teman jadi nggak terlalu sunyi dan sepi itu di sebelah sana tuh tuh di sebelah sana tuh ini 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 lumayan ada suara keriuk-keriuk enak kan enak banget enak 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini nasi gorengnya panas, emang pedas teman-teman Jadi anak-anak masih belum makan Terima kasih telah menonton! Ini nasi goreng kids, jadi dia nggak ada cabainya teman-teman Kemudian bedanya sama yang tadi, ini ada sosisnya Tuh, ini enak banget Mau makan di mana Uti? Uti pengennya makan di sana Oke Adik, sini lihat peti ini makan sama Uti Ini Uti, ini nggak mau pulang nggak? Tidak Tidak Ini enak deh, ini deh Ini enak deh Ini enak deh Ini enak deh Ini enak deh Mami tak air sok deh Tak apa-apa Tidak, aku tak apa-apa Tidak, aku tak apa-apa Tidak 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 Xamang makanan masih banyak get makanan masih banyak tapi kamar sudah habis kamar sudah waktunya check-out dan berapa check-outnya dan berapa jam 12 ya jam 12 siang apa kita molor boleh tapi makannya gimana ya dimakan habis ini dimakan tuh banyak enak nasi masih satu magicom tuh di dalamnya ada bakso gitu itu bawa beras ya hahaha kemarin bawa nasi mateng satu magicom sama bawa beras ada bistik daging roti apa Bu ada roti itu roti pisah sama apalagi ya roti sisir ada mangga rujak rujak mangga ada mau rujak anta ayo dah ya tapi dibawa pulang mending taruh di perut Oke kakak seka di sebelah sana masih camping baru sana kulihat tuh kayak kumpul gitu pakai baju olahraga temen-temen Nah kalau misalkan dilihat dari sini tuh kelihatan kayak berjalan beregu gitu ya eh penjelajahan untuk jam sekarang itu jadwalnya atau rundownnya tuh adalah penjelajahan temen-temen semoga lancar kejelajahannya nggak sampai jatuh-jatuh di sawah-sawah karena kayaknya sih kalau tahun lalu tuh aku lihat di videonya itu kayak jalan-jalan di parit gitu temen-temen selamat menikmati kita sempetin rujakan dulu temen-temen sebelum pulang cuman tadi mama dan kakakku udah rujakan berdua nih aku ketinggalan jadi aku rujakan sendiri aja dan nggak kerasa udah jam 11 siang temen-temen aku mesti check out jam 12 siang akhirnya di sini aku bebenah gitu ya kemas-kemas apa aja yang akan dibawa pulang sambil merapikan tenda supaya nggak berantakan banget ya karena kalau misalkan tenda ataupun kamar yang kita tempatin itu pulang dalam keadaan bersih gitu paling enggak itu ya nggak kotor-kotor banget gitu temen-temen karena aku punya homestay aku punya kamar jadi ketika ada pelanggan yang mengerti akan kebersihan itu pasti seneng banget gitu dan kalau misalkan peak season atau lagi rame-ramenya kalau bisa check outnya itu on time temen-temen kalau misalkan dibilang jam 12 siang yang maksimal kita berada di situ tuh jam 12 siang karena kamar ini akan ditempatin oleh tamu selanjutnya dan tentunya pemilik homestay ataupun pemilik tenda ini itu harus membersihkan tenda ini atau ruangan ini sebelum dipakai oleh tamu selanjutnya jadi karena kemarin aku bookingnya tuh terlambat aku hanya dapat satu malam aja untuk kamar bromo ini temen-temen dan untuk kamar lainnya tuh sudah full gitu ya sudah penuh ditempatin oleh tamu-tamu yang lain hmm hmm selamat menikmati 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 sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati